Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Setelah lama mengalami penundaan akibat penerapan PPKM, akhirnya pelaksanaan pilkades rentak di Sumenap, Madura menemukan titik terang. Pelaksanaan pilkades Sumenap akan digelar pada 25 November mendatang. Gelaran pemilihan kepala desa atau pilkades rentak di Kabupaten Sumenap akhirnya diputuskan digelar pada 25 November 2021 yang pada sebelumnya ajang demokrasi tersebut sempat ditunda akibat pandemi COVID-19. Penetapan pelaksanaan pilkades rentak itu juga tertuang dalam surat keputusan Bupati Sumenap. Muhammad Ramli, selaku kepala diras pemberdayaan masyarakat dan desa Pemkap Sumenap mengatakan, penetapan tanggal gelaran pilkades rentak itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian dalam negeri dan hasilnya diperbolehkan menggelar bagi Kabupaten yang masuk PPKM level 3 dengan pelaksanaan yang tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ekstra ketat. Adapun jumlah desa yang akan menggelar pilkades rentak November mendatang, sebanyak 84 desa yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah, baik daratan maupun kepulauan. Pelaksanaan pilkades, baik pilkades rentak maupun pilkades antarwaktu, sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang kelanjutannya lewat pertama keputusan tentang penetapan hari pemenguasan suara untuk yang pilkades rentak dan penetapan jadwal oleh dengan keputusan Bupati tentang jadwal tahapan lanjutan pilkades rentak di Kabupaten Semenap. Dan sempat kita maklumi bahwa pilkades di Kabupaten Semenap sempat tertunda mulai tanggal 5 Juli sampai 9 Oktober. Kita sudah ada rekomendasi khusus, surat tertulis dari Kemendagri untuk dapat melanjutkan kembali. Perlu diketahui pelaksanaan pilkades rentak ini semula dilaksanakan pada 8 Juli kemarin, namun sejak pemerintah memperlakukan PPKM Darurat Pemkap Semenap menunda pelaksanaan pilkades hingga batas waktu yang tidak ditentukan.